Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Semoga hari ini kita senang biasa dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Mena Esa Semoga pagi hari ini juga kita terbebas dari virus COVID-19 Hari ini pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 bertemakan teks prosedur Selamat mengikuti Halo anak-anak, kita bertumpah kembali untuk pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 11 MIPA Materi kita hari ini adalah teks prosedur Pertama kita akan membahas mengenai teks prosedur itu adalah Mengonstruksi informasi dalam teks prosedur Pengertian teks prosedur adalah Jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu Yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur Ciri-ciri teks prosedur Yang pertama, berisikan langkah-langkah Yang kedua, disusun secara informatif Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci Yang keempat, bersifat objektif Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan Yang keenam, kalimat jelas, logika, dan singkat Langkah-langkah penulisan teks prosedur Pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun Kedua, mengumpulkan sumber informasi baik dari media cetak maupun elektronik Atau dapat melakukan wawancara kepada pakar atau orang yang memahami topik yang akan ditulis Pedoman dalam menyusun teks prosedur Satu, gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur Dua, pastikan langkah-langkah yang diberikan cukup jelas untuk dimengerti pembaca Tiga, sesuaikan bahasa yang digunakan dengan calon pembaca Empat, urutkan langkah-langkah secara sistematis agar seragam Yang kedua, top bagian B Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan Teks prosedur berupa pernyataan umum dan langkah-langkah contoh teks prosedur beserta penjelasannya Contohnya kita lihat Cara membuat jus buah Anda dapat membuat jus buah menggunakan blender Blender merupakan peralatan rumah tangga elektronik Alat ini digunakan untuk melumatkan buah atau makanan Bagaimana menggunakan blender? Ikuti petunjuk menggunakan blender berikut Satu, pastikan tombol blender dalam keadaan mati atau off Dua, masukkan buah ke dalam wadah dan tambahkan air matang sedikit Tiga, tutup dan letakkan wadah tersebut di atas bagian penggerak Empat, tancap stacker ke stop kontak Lima, tekan tombol menghidupkan blender Enam, tunggu hingga buah halus Tujuh, tekan tombol off jika selesai Delapan, cabur stacker dari stop kontak Sembilan, angkat wadah tersebut Lalu tuang jus ke dalam gelas Teks prosedur di atas mengandung pernyataan umum dan langkah-langkah Pernyataan umum dalam teks prosedur tersebut terdapat pada paragraf pertama Sementara itu, paragraf berikutnya berupa langkah-langkah Teks prosedur tersebut terdapat sembilan langkah Nah, sekarang tugas Anda adalah Buatlah rancangan teks prosedur dengan langkah-langkah yang tepat Oke, kita telah mengikuti materi tadi Maka mudah-mudahan ke depannya kita bisa bertemu kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!